Intro Hai, kami dari Spirited Team, kelompok 7 kelas 9A, SMR Regina Paci Surakarta yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Alexander Alan Bramantio, dari kelas 9A, kelompok 7 Perkenalkan, aku Vina, dari kelas 9A, nomor absen 5 Perkenalkan, nama saya Dominikus Rafael Waskito, dari kelas 9A, absen 15 Perkenalkan, aku Stefania Kemenangwastu, kelas 9A, nomor absen 29 Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok Spirit Team Video yang kami bahwakan ini berisi tentang penyebab perubahan iklim, pengaruh negatif bagi lingkungan, dan solusi untuk menangani perubahan iklim Apa yang dimaksud dengan iklim? Iklim adalah rata-rata cuaca, di mana cuaca merupakan keadaan atmosfer pada suatu saat di waktu tertentu Apa pengertian dari perubahan iklim? Sementara itu, perubahan iklim merupakan sebuah fenomena perubahan pola kayu klimat Yang berpengaruh terhadap perubahan pola cuaca suatu daerah hingga dunia dalam jangka panjang Perubahan iklim yang menyebabkan pemanasan iklim, meningkatnya suhu bumi, meningkatnya air laut, terjadinya banjir, dan badai Akan menyebabkan perubahan besar pada habitat sebagai rumah alami bagi berbagai spesies binatang, tanaman, dan berbagai organisme Karena itu, kita perlu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim Target-target tersebut berdiri dari pengurangan resiko bencana, pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim Perubahan iklim disebabkan oleh perubahan konsentrasi gas rumah kaca Gas rumah kaca adalah gas di atmosfer yang dapat menangkap panas matahari Dampaknya pada aktivitas kehidupan manusia berpotensi mengakibatkan kejadian ekstrim yang berdampak pada munculnya bencana dan membawa kerugian bagi manusia Kejadian ekstrim ini berhubungan dengan pergerakan energi dan masa udara di muka bumi Tingginya tingkat emisi global terjadi akibat pembangunan yang masif dan sering mengabaikan hukum-hukum keseimbangan tanpa ilmu Sebagian besar gas rumah kaca tersebut bersumber dari sektor energi yang menggunakan bahan bakar berbasis fosil yang dieksploitasi Tidak lama lagi, bumi diperkirakan akan melewati ambang batas kenaikan suhu 2 derajat celcius Kenaikan suhu tersebut mempengaruhi kejadian ekstrim ekstrim yang dirasakan dari waktu Penyembah perubahan iklim tak hanya berdampak pada lingkungan saja, tetapi juga mental, fisik, dan perilaku manusia Perubahan iklim dapat mengakibatkan perubahan cuaca yang sangat ekstrim, sehingga menimbulkan beberapa perubahan perilaku dan mental manusia Seperti meningkatnya alergi dan resiko penyakit jantung Di Indonesia yang beriklim tropis ini pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan Teri, virus, jamur, dan parasit karena kelembapan udara pada musim kemarau yang cukup tinggi Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat sebur dan dapat bertahan hidup lebih lama Ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akikot jamur Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan Umumnya orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbu bunga, sehingga kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat Direkturat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dalam menjalankan tugasnya dan mempertimbangkan atur dari pengendalian perubahan iklim Memaksanakan implementasi, fungsi koordinasi, sinergi, integrasi, dan fungsi elektrisit termasuk monitoring Pelaporan dan verifikasi pelaksanaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun internasional Serta sebagai national focal point UNFCC 6 tahun 1994 dan meratifikasi kesepakatan Kyoto protokol melalui UU No.17 tahun 2007 Implementasi dari kesepakatan di tingkat internasional sebut memerlukan penterjemahan ke dalam konteks pembangunan nasional Untuk mendukung pembangunan yang berlanjutan dan mengharus utamakan prinsip rendah emisi dan relisi terhadap perubahan iklim Di tingkat internasional, terutama terkait dengan komitmen negara maju untuk mengurangi emisi dan komitmen untuk menyediakan dukungan finansial, teknologi, dan peningkatan kapasitas Kepada upaya-upaya mitigasi dan adaptasi yang dilakukan oleh negara berkembang dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan Solusi yang dapat dilakukan oleh kelompok dimulai dari rumah masing-masing untuk membantu menangani perubahan iklim Adalah 1. Menanam pohon di pekarangan atau halaman rumah Adalah investasi, jangka panjang yang dapat meningkatkan ekosistem dan kualitas udara di lingkungan Serta membantu mengatur tingkat polisi global 2. Menghemat penggunaan listrik Contohnya, mengurangi penggunaan AC Salah satu penyebab perubahan iklim adalah penggunaan energi listrik yang berlebihan Listrik yang dikonsumsi secara masif oleh manusia sebenarnya dihasilkan oleh pembangkit listrik Menggunakan energi dari pembakaran bahan bakar rosil yang memperbanyak jumlah emisi karbon di atmosfer 3. Meningkatkan daur ulang sampah Plastik dan sampah lain bila dibakar akan menghasilkan polusi termasuk gas karbon Bila kita melakukan daur ulang, polusi ini dapat dikurangi Perubahan iklim adalah perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama Penyebab utama terjadinya perubahan iklim yaitu pemanasan global Tidak ada kesepakatan umum dalam dokumen ilmiah, media, atau kebijakan mengenai istilah yang tepat untuk digunakan merujuk pada antropogenik perubahan yang dipaksakan Baik pemanasan global atau perubahan iklim Dapat digunakan Perubahan iklim akan berdampak pada peningkatan tinggi permukaan air laut, meningkatnya jumlah bencana alam, pergeseran rentang geografis, dan kerusakan ekosistem Mari kita jaga bumi dari perubahan iklim Karena perubahan iklim menjadi ancaman untuk bumi Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe